Selamat menikmati. 21 September 2023, tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Bantul, Persiba Bantul merayakan hari jadinya yang ke-56 tahun. Di usia barunya, tim berjuluk Laskar Sultan Agung ini masih terjebak di kasta ketiga sepak bola Indonesia. Ini merupakan tahun ke-6 Persiba berada di kasta ketiga sejak terdegradasi dari Liga 2 pada kompetisi musim 2017. Padahal, tim ini pernah mewarnai dinamika sepak bola di kasta teratas Indonesia sekitar satu dekade lalu. Pada musim 2010-2011, Persiba pernah mendapat sorotan usai menjadi juara divisi utama dan promosi ke kasta teratas sepak bola Indonesia. Sayangnya, momen emas tersebut bersamaan dengan dualisme yang terjadi di tubuh PSSI yang turut berdampak ke tim-tim Indonesia, salah satunya Persiba. Enam tahun terjebak di kasta terendah ternyata tak membuat loyalitas ribuan supporter Persiba Bantul memudar. Setiap Persiba belaga, ribuan supporter dari berbagai kelompok selalu hadir menemani tim dimanapun dan kapanpun. Luar biasa ya, jadi walaupun kita berarti kasta terendah sekarang, ya secara kompetisi kita memang Liga 3, Liga 3 Jona yang masih di wilayah, tapi pendukung, terus supporter, baik Pasar Bumi, CNF, Trakulon masih sangat antusias, masih bergairah untuk tetap mendukung apapun kondisinya tim itu sendiri. Jadi saya apresiasi memang luar biasa teman-teman supporter dan masyarakat Bantul terkait dengan kecintaannya terhadap Persiba Bantul. Kesetiaan supporter Persiba Bantul jelas tidak diragukan lagi. Inilah definisi kesetiaan dalam sepak bola. Ribuan supporter Persiba tidak hanya mendukung di saat tim berada di titik teratas, tapi juga menemani ketika tim sedang di titik terendah seperti enam tahun terakhir ini. Kesetiaan tanpa batas ribuan supporter ini sudah seharusnya dibayar oleh Persiba Bantul dengan tampil semaksimal mungkin. Enam tahun berada di kasta terendah tentu terlalu lama bagi tim sekelas Persiba Bantul, sebuah tim yang secara sumber daya manusia layak berada di kasta yang lebih tinggi. Jadi kami dari distrik heroine yang satu punya komitmen, kita punya passion ultras, itu yang kami pegang teguh adalah tentang kesetiaan dan kepercayaan. Jadi walaupun kita bermain di Liga 3, kita tetap mendukung, kita tetap datang, kita tetap men-support agar Persiba bisa berjaya kembali seperti dahulu kalah. Seperti itu Mas. Yang jelas bisa kembali jaya lagi sih Mas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Yakin nggak bisa promosi tahun ini? Untuk tahun ini kita yakin. Setiaan tanpa batas ribuan supporter ini sudah seharusnya dibayar oleh Persiba Bantul dengan tampil semaksimal mungkin. Enam tahun berada di kasta terendah tentu terlalu lama bagi tim sekelas Persiba Bantul, sebuah tim yang secara sumber daya manusia layak berada di kasta yang lebih tinggi. Ya kalau impian pasti tujuannya ke sana ya, tujuannya ke sana. Memang termasuk beban sendiri ya. Jadi kita punya sejarah, beban sejarah yang luar biasa sebelumnya. Tapi saya rasa, kami rasa, ya kalau kita mau bekerja keras, Jadi kita bisa mengembalikan kejayaan itu kembali gitu dengan dukungan supporter yang luar biasa, terus dukungan dari pemerintah, pihak-pihak terkait. Terkait itu kita harus duduk bareng, sinergi, terus senggoyung sesarangan, satu misi untuk semangat kemenangan itu sendiri. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin ya. Seperti itu, setelah kita ikhtiar sungguh-sungguh pasti Allah juga akan memudahkan seperti itu. Jadi harapannya ya kita bisa masa ke masa bisa kembali lagi ke jaya-jayanya dulu seperti itu, mengembalikan kejayaannya dulu. Untuk ukuran Liga 3, Persiba sebenarnya memiliki fasilitas yang mumpuni dibanding tim lainnya. Kabupaten Bantul sendiri sudah memiliki Stadion Sultan Agung yang memiliki kapasitas sekitar 30 ribu penonton dan sudah berstandar nasional. Stadion ini pun kerap digunakan dalam pertandingan kasta tertinggi, bahkan hingga pertandingan internasional. Tak hanya itu, Persiba juga telah memiliki fasilitas latihan mumpuni di lapangan Sumberagung yang berada di Kapanewon Jetis. Lurah Sumberagung Yudi Fahrudin inilah yang menyediakan berbagai fasilitas untuk Persiba, termasuk lapangan latihan hingga mes pemain. Terkait dengan Persiba, secara pribadi saya itu suka sepak bola, suka nonton, dulu juga suka bermain bola waktu kecil. Nah, kadang-kadang saya ini berangan-angan, di Bantul ini sepak bola kembali jaya. Kemudian ketika di alaman kantor kami ini ada lapangan sepak bola, kami berpikir untuk membangun lapangan itu dan ada yang memanfaatkan. Alhamdulillah, Persiba mencari tempat untuk latihan kami tawarkan. Harapan kami, nanti Persiba bisa eksis. Kemudian keberadaan Persiba di tempat kami ini juga mendorong masyarakat untuk mencintai Persiba, datang nonton, kemudian di sekitar lapangannya tumbuh ekonomi skala desa atau kaluran. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang lokasi lapangan itu rame dengan kuliner dan sebagainya. Harapan saya, ya, mereka memahami betul hakikat hidup. Artinya segala sesuatunya harus dengan proses. Para pemain pun harus mempunyai kesabaran. Kesabaran artinya dengan fasilitas yang belum sebagus yang mereka harapkan, tetapi mereka mempunyai kesabaran dan ini akan berdampak kepada sikap mental bagaimana nanti filosofi di permainan itu juga ada kesabaran menghadapi berbagai permasalahan di dalam lapangan. Dengan berbagai fasilitas ini, sudah sewajarnya Persiba Bantul memiliki target promosi tinggi ke kasta yang lebih tinggi. Sebelum kompetisi Liga 3 musim 2023-2024 dimulai, tim asuhan Endro Bawono telah melakukan persiapan selama 30 bulan lebih dan merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Target musim ini dari manajemen ya, kemarin terakhir rapat dengan direksi memang dari saya ditunjuk di sini, di Amanai untuk di Persiba itu, tahun kemarin memang kita target lolos Liga 2 gitu, Liga 2-2, terus tahun ini juga dulu pernah kita preparing sampai 6 bulan, tapi karena kasus kanjuruan tidak jadi diputer, tapi tahun ini semoga jadi diputer, kita persiapan lebih awal karena tujuannya untuk ke sana gitu. Jadi kemarin direksi dan pimpinan dari PT Bantul Jaya Utama menargetkan untuk tahun ini kita bisa lolos Liga 2 gitu. Untuk supporter Persiba, tetap semangat, kawal kita terus, dukung kita terus, jangan pernah lelah, kami akan semaksimal mungkin di manajemen atau kepelatihan akan bekerja keras di tim untuk memujukkan, berusaha untuk memuaskan semua supporter yang setia mendukung Persiba. Kami dari manajemen mengucapkan selamat hari jadi untuk Persiba Bantul yang ke-56 dengan tagline Spirit of Glory. Harapannya sengkuyung sesarengan, habis itu kita punya semangat untuk kemenangan, seperti itu. Jadi terapannya ya Alhamdulillah kita sudah ke-56 tahun, umur yang cukup tua untuk sebuah klub. Semoga ke depan Persiba jauh lebih bagus, baik dari pembinaannya, kelas development, prestasi juga untuk tim seniornya bisa naik ke level yang lebih baik lagi daripada tahun ini. Terima kasih telah menonton!